Intro Dalam video amatir, seorang anak kecil berlari menyelamatkan diri dari kejaran monyet peliharaan yang diduga terlepas dari pemiliknya. Sambil berlari, sang bocah berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengarnya langsung keluar dan menyelamatkan anak tersebut ke dalam rumah. Monyet tersebut langsung terhenti dan sempat kabur saat warga komplek perumahan Metlen Transyogi Cilengsi Bogor hendak menangkapnya. Kejadian monyet menyerang anak-anak bukan pertama kali terjadi. Warga pun resah dengan banyaknya monyet yang berkeliaran di sekitar permukiman warga. Monyet tersebut akhirnya berhasil ditangkap warga sekitar dan sudah diamankan serta diserahkan ke pemiliknya. Dari Kepupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Ainyus melaporkan. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ainyus Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ainyus Siang selengkapnya. Tani Sistri Siti langsung pecah saat melihat suaminya Fajri Fadila tiba di area Sudeskarwangi dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Suami tercintanya tewas akibat tersengat listrik saat memperbaiki televisi di rumahnya. Di Kampung Benda, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa naas ini pertama kali diketahui sang istri yang menemukan korban sudah tergeletak saat memperbaiki televisi di rumahnya. Menurut keluarga, korban yang sehari-hari bekerja di pasar diketahui sering memperbaiki peralatan elektronik. Sudah dicolokin sama setrumnya, jadi kan sudah kejadian kelama-lamaan, saya dipanggil kan sudah lama. Kalau cepatnya tadi dimatiin aja itu. Oh, NCB-nya? Ya, itu-nya, KWH-nya. Itu ngebetul di rumah sendiri, itu diorang lain, Pak? Itu ngebetul di rumah sendiri. Junasa korban langsung dibawa keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews melaporkan. Dua warga terkena pelulu nyasar yang ditembakkan orang tadi kenal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua korban langsung dilarikan ke RSCM untuk menjalani perawatan. Biagi Febri dan Rizki Hermawan, warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Keduanya mengalami luka akibat peluru di bagian dada dan kaki. Beruntung, nyawa keduanya berhasil diselamatkan. Keduanya terkena peluru nyasar saat berjalan pulang kerja, melintasi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu Dinihari. Saat itu, di dekat lokasi terjadi tawuran. Sehingga diduga kedua korban terkena tembakan akibat tawuran tersebut. Polisi masih mencari tahu jenis peluru dan senjata api yang melukai korban untuk kemudian memburu pelakunya. Namun petugas belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait peristiwa itu. Dari Jakarta, Sofen Firdaus, AINUS melaporkan. Diduga di picu dendam, seorang pria tega menganiaya temannya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas di Purwakarta, Jawa Parat. Pelaku yang berusaha kabur ke Jakarta dan membuang senjata tajam ke sungai dibekuk polisi. Polisi mengamankan RA alias Kinoi, pelaku penganiayaan temannya sendiri dengan senjata tajam di Cipasan, Purwakarta. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur ke Jakarta, tepatnya di kawasan Ciglam, Purwakarta. Sebelumnya pelaku tega menyerang temannya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. Berdasar hasil visum, terdapat tiga luka tusuk mematikan di bagian dada korban. Sementara hasil pemeriksaan awal diduga pemicu penganiayaan karena ketersinggungan pelaku terhadap korban serta dendam pribadi. Orang tua korban pun berharap pelaku dihukum setimpal. Pelaku dan juga korban sempat cek cok dan kemudian ada dendam pribadi juga. Akhirnya karena merasa ketersinggungan dari korban terhadap pelaku, akhirnya pelaku melakukan kejadian penusukan tersebut. Sebelumnya warga digemparkan dengan terbunuhnya Dian Gustia di rumahnya kawasan Cipasan, Purwakarta. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Bayu Asi, Purwakarta untuk diotopsi. Polisi juga melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Seorang pria pelaku begal payudara jadi bulan-bulanan warga usai tertangkap di kawasan Sambirotomo, Jokerto, Jawa Timur. Bodus pelaku sambil berjualan sempol dan mengincar ibu rumah tangga yang mengendarai sepeda motor seorang diri. Pria pelaku begal payudara ini terduduk lemas usai babak belur dihajar warga di Jalan Raya Sambiroto, Kecematan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku ditangkap setelah sempat kejar-kejaran dengan korban. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui ASB, 30 tahun, alias Grandom, warga desa Jampirogo. Hasil pemeriksaan pelaku mengaku telah beraksi sebanyak lima kali di sekitaran Mojokerto dan Surabaya saat berjualan sempol. Rata-rata korban adalah ibu rumah tangga yang mengendarai sepeda motor. Dibet sama si pelaku yang menggunakan motor VK, 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 kemudian dibet dari kanan, diremas payudaranya satu kali. Setelah itu korban menyempatkan atau memberi diri untuk mengejar si pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainyus melaporkan. Pemirsa pasca anjloknya ke Apandalungan, perjalanan kereta api jalur Surabaya-Malang dan Surabaya-Jember-Banyuwangi berangsur normal. Sebuah lokomotif disiagakan sebagai kereta penolong jika terjadi insiden di sekitar lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton. Untuk antisipasi insiden serupa, pihak PT KAI Daops 8 Surabaya menyiagakan sebuah lokomotif di stasiun Tanggul Angin yang dapat difungsikan sebagai kereta penolong. Sebutara PT KAI masih melakukan penyelidikan dan evaluasi terkait penyebab anjloknya kereta api Pandalungan. Sebelumnya, kereta api Pandalungan jurusan Jakarta-Jember via Surabaya-Anjlok di Desa Kludan, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Seluruh penumpang maupun kru kereta api dalam kondisi selamat. Proses evakuasi kereta yang anjlok selesai dilakukan pada Senin ini hari dan sudah dapat dilintasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayews melaporkan. Gunung api lewat obi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Kali ini ketinggian abu vulkanik mencapai 1000 sampai 1500 meter dari mulut kawah. Sementara itu hujan abu melanda ke Bupaten Agam hingga kota Bukit Tinggi akibat erupsi gunung marapi. Gunung api lewat obi laki-laki kembali meletus dan menyemburkan abu vulkanik setinggi 1500 meter dari mulut kawah gunung yang berada di ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Eropsi terjadi setelah aktivitas gempa vulkanik meningkat secara signifikan. Sebelumnya gunung api lewat obi laki-laki juga mengeluarkan lava pijar serta bunga api. Eropsi kemudian terjadi disertai suara gemuruh. Abu vulkanik menyebut diantaranya ke desa Nawokote di kecamatan Wulang Gintang. Warga diminta tidak melakukan aktivitas hingga 5 kilometer dari kaki gunung api. Sementara status gunung api lewat obi laki-laki dinaikkan menjadi awas. Warga yang berada di kaki gunung memilih mengungsi ketenda pengungsian yang disiapkan Pemda Flores Timur. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Anyus melaporkan. Gunung Mahrapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan pertama pada minggu pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.500 meter. Warga di kaki gunung Mahrapi mendengar suara dentuman langsung disusul letupan asap tebal dan lontaran lava pijar jauh di sekitar kawal. Tiga jam kemudian, Mahrapi kembali erupsi. Namun asap letusan tidak teramati karena gunung tertutup kabut. Pos pengamatan gunung api Mahrapi di Bukit Tinggi mencatat. Saat letusan terjadi, material vulkanik tertiup angin lemah ke arah barat daya dan barat laut. Akibat dua kali erupsi besar mengakibatkan hujan abu di Kabupaten Agam dan kota Bukit Tinggi. Di beberapa tempat, ketebalan abu mencapai setengah sentimeter. Warga di daerah terdampak hujan abu dihimbau menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Warga diminta segera membersihkan material vulkanik yang menumpuk di atap rumah agar tidak amruk. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyus di Kumbang, Ayus, Muaporka. Sambil membawa peralatan seperti selang dan ikat pinggang, warga berusaha menghentikan aksi balap liar yang dilakukan sejumlah remaja di kawasan Jenderal Sudirman Balikpapan. Sontak aksi ini membuat panik para remaja dan berusaha melarikan diri. Warga mengaku sudah sangat geram dengan suara bising kenal potbrong yang digunakan remaja untuk kebut-kebutan. Sementara aksi kebut-kebutan ini rutin dilakukan saat akhir pekan seperti Sabtu malam hingga menjelang Minggu Dinihari. Sementara di Sukarame Lampung Selatan, peserta balap liar gocar kacir saat digrebek polisi. Sedikitnya 45 remaja dan 30 sepeda motor modifikasi diamankan dari lokasi balap liar. Para pelaku diberi pembinaan dan sanksi dengan mendorong sepeda motornya menuju Mapolsek, Sukarame. Tim Liputan Ay News melaporkan. Dua pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di jalan Kedondong, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku segera mengambil motor yang tengah terparkir lalu kabur. Korban mengaku motor memang sengaja diparkir di pinggir jalan karena hendak ke kamar mandi. Namun siapa sangka, baru ditinggal sesaat motornya malah raib. Tragisnya lagi, dua hari sebelumnya korban juga baru kehilangan motor karena dicuri. Sementara tiga motor warga di kawasan yang sama juga raib. Aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di rumah Susunda Kota 1, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua orang di mana salah satunya menggunakan atribut ojek online menggondol sebuah sepeda motor. Kurang dari satu menit, kedua pelaku membawa kabur motor penghuni yang terparkir di area rumah Susun. Sementara korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan berangkat ke tempat kerja pada pagi hari. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan aksi pencurian itu ke Polsi Kemayoran dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Sofim Firdaus dan Rani Sanjaya, INUS melaporkan. Pemirsa belasan ekor sapi milik warga mati mendadak di Dali Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini sontak membuat warga resah. Video amatir warga merekam seekor sapi mati mendadak di lahan perkebunan kelapa sawit di desa Tanjung Mulia dan Tanjung Garbus, Kecamatan Pagar Perbau, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara. Sebelum mati, sapi terkapar sambil mengorok. Ternyata tak hanya satu ekor. Tak jauh dari lokasi juga ditemukan sapi yang lain juga terkapar kemudian mati. Peristiwa ini sontak membuat warga resah. Dari laporan warga ke aparat setempat, setidaknya sudah ada belasan ekor sapi milik warga mati secara mendadak. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebabnya. Langsung terapah, tersungkur. Saya terkejut loh, lembu ini kenapa, kenapa. Banyak informasi dari tetangga sebelah katanya lembu dia kemarin pun dua ekor mati juga. Katanya makan tahu dikasih, tahu goreng dikasih soda api. Mendapatkan tahu, mendapatkan tahu, terus lembu saya, begitu makan tahu itu lembu saya gelepar-gelepar. Habis lembu saya gelepar-gelepar, lembu saya pun langsung mati. Kematian sapi tersebut sangat meresahkan warga. Terutama para peternak yang baru saja terbebas dari penyakit mulut dan kuku pada tahun 2002 lalu. Warga berharap instansi terkait cepat mencari penyebabnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, Ayus melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa banjir luapan anak sungai Batanghari merendam ribuan rumah warga di Jambi. Banjir akibat luapan air sungai juga terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Banjir besar merendam 14 kecamatan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya dua anak sungai Batanghari yakni Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo. Sebanyak 5.898 kepala keluarga atau 20.275 jiwa terpaksa diungsikan. Evakuasi warga terdampak banjir, diutamakan lansia dan anak-anak. Meski demikian, ada juga warga yang bertahan di rumah mereka. Banjir juga merendam permukiman di desa Sepantai, kecamatan sejangkung Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Banjir di kawasan ini terjadi disebabkan luapan air sungai Sambas besar. Meskipun air mulai tinggi, warga setempat enggan untuk mengungsi dan masih bertahan di dalam rumah. Petugas mengimbau warga untuk selalu waspada. Banjir selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan bahaya penyakit. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ribuan warga di Kabupaten Belora, Jawa Tengah rela antri sejak subuh demi mendapatkan paket sembako gratis. Pembagian sembako gratis ini digelar oleh komunitas lingkar pemuda Belora untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ribuan warga Belora, Jawa Tengah memenuhi lapangan Krido Sono untuk mengikuti jalan sehat dan pembagian sembako yang digelar komunitas lingkar pemuda Belora, Senin pagi. Warga rela datang sejak subuh karena selain berkesempatan mendapatkan berbagai macam door price, Panitia juga menyediakan 5.000 kupon paket sembako gratis. Warga pun mengaku senang bisa mendapatkan sembako gratis. Untuk memastikan pembagian paket sembako tidak berunsur ajakan untuk memilih salah satu paslon, Badan Pengawas Pengilu Kabupaten Belora pun memeriksa paket sembako itu. Sembako yang kami periksa disitu tidak ada bahan kampanye dalam bentuk apapun berdasarkan investigasi sementara dan ini akan berkembang karena kita tidak tahu sampel-sampel yang lain disitu tidak ada bahan kampanye disitu. Sementara Panitia mengaku acara ini digelar untuk menghibur warga Belora menjelang Pemilu 2024. Panitia ingin meningkatkan partisipasi pemilih agar Pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar. Dari Belora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, INUS melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo panen bandang bersama warga di area tambak Desa Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Parat. Para petambak meminta Ganjar membantu kesulitan dalam mendapatkan pupuk tambak dan menjual ikan hasil panen. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah ribuan warga di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar ke area tambak Desa Tanjung Mekar kali ini untuk menyaksikan langsung para petambak memanen ikan bandang. Dalam kesempatan ini Ganjar mengatakan akan memperhatikan perjuangan para petambak ikan bandang. Terlebih, panen bandang ini merupakan pertama kalinya setelah musibah air laut tercemar kebocoran minyak. Saya senang sekali diajak panen bandang ya, dan area ini dulu tercemar oleh limbah dari minyak. Dan ternyata masyarakat frustasi. Ketika masyarakat bergotong royong semua untuk mencari solusi, dan laporan yang diberikan, tempatnya juga diberikan, hasilnya bagus, dan hari ini mereka mulai bisa panen. Nah teknologi-teknologi yang muncul dari lokal rasanya memang butuh mendapatkan perhatian pemerintah. Kesejahteraan para petambak menjadi salah satu perhatian penting pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, AYUS, Pelaporkan. Pekalongan 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 Ribuan warga Kabupaten Pekalongan berebut Gunungan Durian di alun-alun Kajen. Kendati acara festival belum dimulai, namun warga langsung memaksa masuk dan merangsek ke lokasi acara. Warga langsung berebut Durian dan tidak mengindahkan larangan panitia. Gunungan Durian juga hasil bumi yang diarak oleh warga dari 19 kecamatan juga tak luput dari serbuan warga. Akibatnya banyak warga yang pingsan di lokasi. Selain itu, polisi juga kewalahan mengevakuasi anak-anak dan menulai yang terhimpit warga saat berdesak-desakan. Dengan ribuan dibagikan gratis, masyarakat itu antusias. Cuman memang karena masih banyak anak-anak muda, tidak mau menunggu waktu dibagikan, sudah ngeraya duluan. Festival Durian merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan pemerintah Keupaten Pekalongan. Acara ini menampilkan Durian unggulan yang dinilai oleh bupati serta beberapa pejabat daerah seperti Kapores, Dandim, dan juri tamu lainnya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ayus, melaporkan. Menggunakan tali, petugas berupaya mengevakuasi dua pemancing yang terjebak banjir bandang di sungai Cipelang, kota Sukabumi, Jawa Barat. Air yang deras dan kondisi yang gelap membuat petugas mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi. Setelah dua jam, kedua korban pun berhasil diselamatkan. Kejadian berawal saat kedua korban sedang memancing ikan. Aliran sungai yang awalnya tenang tiba-tiba naik hingga terjadi banjir besar. Kedua pemancing pun terjebak di tengah bebatuan sungai. Sebenarnya panik dulu tadi juga, cuman kebetulan bawa handphone. Cepat tertahan berapa lama, di tengah atau sudah agak ke pinggir? Sengaja berlebih. Cuman saya takutnya kan ini udah kelihatan, takutnya makin hujan nih, takutnya makin gede gitu airnya. Soalnya makin naik tadi. Makanya saya cepatnya minta tolong gitu ke teman. Alhamdulillah, jadi mereka waktu kami ke evakuasi masih amat. Tidak terkeluarus dan kami pun melakukan evakuasinya dengan lancar dan tidak ada hampatan. Pusat evakuasi petugas mengibah warga untuk selalu waspada. Apalagi yang pada saat ini memasuki musim penghujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa seorang pelajar terekam kamera pengawas melakukan aksi pencurian di SMP Negeri Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sementara di Padang, Sumatera Barat, dua pria pelaku pencurian, spesialis kotak amal, diringkus. Kamera CCTV merekam aksi pencurian di SMP Negeri Patok Belisi, Subang, Jawa Barat. Mereka menggondor sebuah printer di ruang guru. Tak hanya itu, pelaku juga membawa uang dan tabung gas milik sekolah. Para pelaku masuk ke ruang guru setelah menjubol jendela dan ventilasi udara. Usai menerima laporan, polisi menangkap enam orang pelaku. Ironisnya mereka masih remaja dan diantaranya masih pelajar. Kehilangan barang di sekolahnya. Kemudian dibuatkan laporan, laporan polisi atas kehilangan barang tersebut. Kemudian dari kami, yaitu siaga peskrim, konses kotak besi, melakukan kegiatan olah TKP. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman penjara maksimal lima tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Judy Heriawan, ANYUS melaporkan. Tim Kelewang dari Satres Krim, Poresta Padang menangkap seorang pria berinisial RN, 25 tahun, pelaku pencurian spesialis kotak amal. Pelaku tak berkutik saat diringkus aparat di sebuah bengkel motor di wilayah Cengke, kecamatan Lubek, Kota Padang. Selain pelaku RN, polisi juga menangkap satu pelaku lainnya berinisial AR di daerah Jati, kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Saat digeledah, polisi menemukan satu ala congkel kotak amal yang disimpan di bawah kasur. Hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku telah beraksi di 50 TKP di kaupaten dan kota di Sumatera Barat. Sementara, uang hasil curian digunakan keduanya untuk berfoya-foya. Sebelaku juga melakukan kejahatan yang sama, melakukan pencurian kotak amal. Uang dari orang beramal yang dicuri sama sebelaku juga di wilayah Sesumbat, Tera Barat. Jadi tadi kita interagasi ada wilayah Solo, Batu Sangkar, Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Sebelumnya, aksi pencurian kotak amal masjid di kawasan Batuang Tabak, kecamatan Lubek, Kota Padang terekam CCTV. Pelaku dengan cepat menggasak uang di dalam kotak amal. Dari Padang, Sumatera, Marat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan. Aparat Polres Sampang, Jawa Timur mengevakuasi seorang pria yang tak sadarkan diri di depan sebuah minimarket. Dibantu warga, petugas membawanya ke puskesmas guna penanganan medis. Aparat Polres Sampang, Jawa Timur dibantu warga mengevakuasi seorang pria yang tergeletak tak sadarkan diri di depan sebuah minimarket. Petugas langsung membawa pria paruh bayak ini ke atas mobil patroli untuk dilarikan ke puskesmas terdekat guna penanganan medis. Dari rekaman CCTV pria yang diketahui bernama Samsul Bahri ini, usai bertransaksi di gerai ATM minimarket. Saat hendak membawa sepeda motor, tiba-tiba Samsul terjatuh dan tak sadarkan diri hingga membuat warga yang melintas panik. Usai dirawat di puskesmas, kondisi Samsul membaik dan sudah diperbolehkan pulang bersama keluarganya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fato Rahman, Ainews melaporkan. Seekor gajah Sumatera Kantan ditemukan mati dengan kondisi gading sebelah kiri sudah terpotong di Balai Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Diduga gajah mati karena diracun. Gajah binaan atau gajah lati bernama Rahman ditemukan terkapar di kawasan konservasi Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan. Saat ditemukan gajah berusia 40 tahun ini sedang meregang nyawa. Petugas sempat menolong dengan memberi penawar racun dan minum. Naas selang beberapa jam, kemudian gajah mati dalam kondisi gading sebelah kiri terpotong. Tim dokter melakukan pembedahan untuk mencari penyebab kematiannya. Diduga gajah mati karena diracun. Karena saat diperiksa, di TKP ditemukan kantong plastik berisi buah-buahan yang menjadi media meracuni gajah. Kematian gajah ini menambah daftar panjang gajah yang mati akibat perburuan liar. Sementara populasi gajah Sumatera di Balai Taman Nasional Tesonilo pun terus berkurang. Dari Pelalawan Riau, Indra Yusrizal, Anyus melaporkan. Pengendara becak terjun ke sungai saat sebuah jembatan penghubung alternatif antar desa di dua kabupaten Asahan dan Simbalungun, Ambruk. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lentasai News siang hari ini. Saya Deswita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jembatan ini menjadi jalur alternatif antar desa yang sering digunakan warga untuk beraktivitas dan sekolah. Ya udah termakan usia lah, karena semangat swadaya lah kita. Kalau desa menghubungkan tiga, empat, empat desa. Siajam, Sukarame, Rawamasin, Sukakmakmur. Untuk sementara warga berupaya membangun jembatan seadanya dengan swadaya masyarakat. Warga pun berharap pemerintah setempat.